Terima kasih. 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 berhasil mewawancara 18 orang, kemudian kita lanjutkan lagi pada tanggal 20 Agustus kemarin, dan kita mendapatkan sebanyak 422 orang yang berhasil kita mewawancara untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Ataupun hasil penyelidikan epidemiologinya, yang kami lakukan pada tanggal 18 Agustus, yaitu pada 18 orang, penyelidikan epidemiologi yang kami lakukan pada tanggal 18 Agustus, yaitu pada 18 responde, tidak tuangkan hasil sebagai berikut. Kasus yang terbanyak, distribusi tanda dan gejalanya adalah mual, hutang, dan sakit perut. Jadi, 3 kasus terbanyak, 3 tanda gejala terbanyak adalah mual, hutang, dan sakit perut. Jadi, 3 adat rumah, yang terbanyaknya, dan juga diare. Jadi, yang paling terbanyak kasusnya hanya mual, hutang, dan sakit perut. Sedangkan dari 18 orang itu, hanya 2 orang yang diare. Dan diare ada 8 orang. Kami mencoba menghitung differential diagnosis dari masa incubasi dari 18 orang ini, ada 4 yang kami bandingkan, yaitu Staphylococcus aureus, Bastyrus aureus, dan Salmonella antipoil. Jadi, masa incubasi rata-rata kalau Staphylococcus aureus itu terkait di 2 jam, dan terpanjang 6 jam. Sedangkan Bastyrus-rata, dia mengeluarkan di dalam tekniknya, paling teknik 1 jam dan terpanjang 5 jam. Sedangkan Bastyrus-rata untuk mengeluarkan tanda gejala terkait diari, dia terkait di 8 jam dan terpanjang 16 jam. Sedangkan untuk Salmonella, 6 jam sampai 22 jam. Sedangkan Bastyrus-rata untuk mengeluarkan tanda gejala terkait di dalam teknik 1 jam, dan terpanjang 8 jam. Berikut tanda gejala terkait di dalam teknik 1 jam, dan terpanjang 6 jam, dan terpanjang 6 jam. Tanda gejala terkait di dalam teknik 1 jam, dan terpanjang 6 jam, dan terpanjang 6 jam, dan terpanjang 6 jam, dan terpanjang 6 jam. Jadi kita masih mengarah kepada dugaan Stabilococcus dan Bastyrus-rata. Kalau kita lihat dari karakteristik penyakit, Stabilococcus, Bastyrus-rata, dan Salmonella, maka untuk Stabilococcus, dia ada di daging-dagingan, jenis budi, krim, dan bumbu-bumbu. Sedangkan Bastyrus-rata, makanan Tengangbud Keribu, makanan Kerbus dan Goreng, bumbu rempah, makanan Kering, susu, sayur, dan saus. Dan kalau itu salmonella, seringnya ada juga Kementerian, telur, Daging, Ikan, susu mentah, dan sering terpapar pada menam nazi silap. Nah, sedangkan karakteristik KLB desa dan dahum ini adalah banyak nasi, daging-dagingan, ayam, bubur empat, mie, dan sayur. Sehingga dengan ini kami semakin memuatkan jugaan bahwa ini kemungkinan disebabkan Stratulococcus Aureus dan Basileus Serumus. Sedangkan kemasti yang menyebabkan dari KLB Kerajaan Pangan ini adalah masih menunggu hasil uji laboratorium dari BPT KLB Bajar Baru. Kemarin Kepala Seksi Advokasi KLB-nya sudah ada oleh Pak Pak Ami dan beliau mengatakan bahwa sampel yang sudah diambil kemarin masih dalam proses uji, sedang proses studiakan. Mungkin dalam satu-dua hari ini sudah ada kemarin hasil. Ini berdasarkan analisis deskripsif dari 18 orang yang sakit, yang terbanyak adalah perempuan yaitu 11 orang atau 61,61 persen, sedangkan laki-lakinya 3 orang yaitu 39 persen. Berikut berfabrik ini. Berikutnya, untuk berfabrik ini dari 18 orang ini, tampak bahwa yang kasus pertama muncul adalah di retak waktu yang 9.58 sampai 10.58. Dan kasus terbanyak adalah pada pukul 12.00 sampai 13.00, yaitu 9 kasus. Jadi, berdasarkan ini, kemarin kami pada saat pertemuan di kaset sektor di malam hari, di puskesmas dan dahulu, kami sampaikan bahwa kalau melihat dari karakteristik penyakit yang ada ini, dari tanda kejalan, kemudian dari banyaknya kasus yang langsung terjadi dalam waktu pente, kemudian beberapa jam kemudian kasusnya tidak bertambah, tidak bertambah semakin banyak, Maka, buat tugas kami bahwa kasus ini tidak akan lebih dari 24 jam untuk kasusnya yang tinggi. Jadi, karena dia sudah melewati masalah puncaknya. Walaupun misalnya nanti ada kasus 1-2 di sini, mungkin itu ada efek-efek lain. Karena kita sudah bisa melihat sebarang bahwa apabila dalam sejadian keracunan makanan, dan itu hanya dari satu sumber, dan saat puncaknya sudah lewat dan kemudian turun, maka itu bisa kita pastikan bahwa tidak akan ada lagi kasus-kasus baru. Makanya kita bisa sampaikan pada saat itu ke teman-teman baleka dan juga teman-teman lewat lainnya, mereka meminta pastikan apakah mereka harus standby di sana atau bisa pulang. Pada saat itu, saya mencoba memperhatikan diri untuk memastikan bahwa kasus itu tidak akan banyak dan tidak akan ada kasus yang dihujud ke rumah sakit bergondong-gondong seperti kasus ginerang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kami bahwa kerajinan pangan di Desa Dadahut, Kecamatan Dadahut, Kabupaten Kapos, telah memisahkan untuk ditutupkan KLB sesuai program kasus nomor 2 tahun 2013. Kemudian, KDP kerajinan pangan ini disebabkan oleh orang yang telah terpengvagnasi bakteri patogen. Kenapa kami sebut sebagai bakteri patogen? Karena kami meyakini bahwa itu bukan disebabkan oleh bahan kimia, karena masa intubasinya tidak lebih menek dari satu jam. Kemudian, bakteri patogen yang kami diri-diri adalah statuococcus aureus dan atau basilus gerulus. Sedangkan kelas biarnya, masih dalam tahap penugian di BPD-KLGB Banjarbaru, ini, hasil ini masih dalam penyelidikan, masih perlu kedalaman hasil penyelidikan, dimana kami sudah mengumpulkan 422 responden untuk kami perkuat hasil analisisnya, apakah tetap sama seperti 18 kasus yang sebelumnya kami analisis atau berbeda. Tapi, perlukan kami mungkin tidak akan terlalu jauh. Walaupun, mungkin ada 1-2 kasus yang baru datang, setelah masyarakat pulang, kemudian kita dapat laporan, ada 1 kasus datang COVID-19, kemudian ada kasus lagi, setelah pulang ada masyarakat yang datang, itu bisa jadi dulu tentu sebagai konsolitas, tapi hanya koinsiden. Jadi, kita perlu melihat lebih dalam lagi, hasil penyelidikan 422, yang sudah kita lakukan secara sebelumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Sisi Surveillance. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.